Paparan suara bising dapat menyebabkan gangguan pendengaran hingga tuli permanen, bahkan anak-anak dan remaja paling rentan mengalami masalah ini. Berdasarkan pengamatan Komisi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian di 16 kota besar di arena permainan dan tempat hiburan anak, rata-rata kebisingan di arena permainan dan tempat hiburan anak mencapai 97 hingga 100 desibel, padahal batas aman berada di bawah 80 desibel. Ini membuat anak-anak terancam mengalami ketulian sejak dini jika bermain di arena permainan dan tempat hiburan anak lebih dari 30 menit. Tak hanya itu, bengkel pelatihan di sekolah menengah kejuruan juga memiliki resiko tinggi bisa mencapai lebih dari 100 desibel. Namun, perhatian kepada masalah ini cenderung rendah. Pengamatan Komnas PGPK di SMK menunjukkan tingkat penggunaan earmuff atau peredam suara di telinga masih sangat rendah. Karena itu, sosialisasi remaja sadar bising perlu dikencarkan agar anak dan remaja terhindar dari ketulian akibat bising. Salah satunya, Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara Dr. Suhardi Harjolukito Bantul, daerah istimewa Yogyakarta yang menggelar bakti sosial bersih-bersih telinga dan kampanye remaja sadar bising. Kegiatan ini dikelar di hanggar SMK penerbangan Adi Sucipto Yogyakarta dan melibatkan para tenaga kesehatan dari Departemen, Alumni, dan Perhimpunan Dokter Spesialis THT, KL, FKKMK, UGM Yogyakarta. Pelajar ini menjadi sasaran kita dalam kegiatan bersih-bersih telinga dan kampanye sadar bising. Karena pelajar atau remaja menjadi salah satu orang yang rentan dan berisiko untuk terpapar bising yang menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi dijelaskan bagaimana umpaya-umpaya kita mengatasi gangguan pendengaran karena bising. Karena bising ada di sekitar kita. Bakti sosial bersih-bersih telinga dan kampanye remaja sadar bising diikuti sekitar 500 pelajar SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Pemeriksaan ini sangat bagus buat kita para remaja untuk mengusirkan diri dari penyakit-penyakit. Seperti utamanya yang tadi telinga. Telinga lebih terjaga dan lebih terawat. Gangguan pendengaran dan ketulian karena bising bisa terjadi pada siapapun tanpa melihat usia. Salah satunya dengan tidak memakai ponsel dan penyuara telinga atau headphone dan sejenisnya dalam jangka waktu yang lama.